Oke, yang teman-teman tahu kan banyak kelebihan-kelebihan di antara 4 motor ini ya Kira-kira ada yang tahu nggak kekurangan di 4 motor ini ya Jangan di skip, kita jelasin sampai tuntas ya Oke, semua-semuanya, di belakang kita ini ada 4 motor retro di Yamaha ya Ada yang lama tuh, ada penantang baru, ada penantang baru juga nih Kita akan bahas semuanya ya Kekurangan dan kelebihannya serta fitur-fitur apa yang ditawarkan ke 4 motor ini Oke Oke, kita ulas dulu di Yamaha Bajo yang warna merah ini teman-teman ya Tampilannya eye-catching banget sih memang ya Di sini juga ada yang Lux ya Di Bajo ini teman-teman ya, cukup banyak fitur-fitur yang ditawarin ya Tapi ada juga kelemahannya ya Kita ngomongin kelebihan dulu ya Kelebihan dulu di Yamaha Bajo ini tentunya ini Blue core hybrid ya, blue core hybrid teman-teman ya Jadi, motor ini dengan dua tenaga ya Ya, ini dengan bahan bakar bensin dan tenaga listrik yang mild hybrid ya Hanya menggunakan aki satu doang ya, aki yang ada di motornya ya Lalu Kelebihan berikutnya di motor ini sudah LED untuk headlampnya ya Dengan dua cluster ya Yang bentuknya agak membulat, meloncong ya Dan ada pisahan seperti ini Dan ada ring lightnya juga teman-teman Ini ya, untuk potresnya Dia lebih lega ya Untuk Yamaha Bajo ini Kemudian di bagian bagasinya juga gede ya Ya, ini bagasinya 17,8 liter Lalu di bagian stop lamp Lampu sennya masih bulan biasa Serta di sini untuk bagian behelnya warna hitam dock Dan agak melengkung seperti itu teman-teman ya Lalu di sini ada triple S-nya Lampu hajatnya Starter juga SMG ya Bentuk segitu-gitu melonjong Sudah negative LCD ya kan Di sini juga iPhone lobby Sama aja lah ya biasanya Serta di bagian cover body ini tebal ya Saya pernah bongkar nih Saya pernah bongkar untuk cover body yang tebal ya Dan gak mudah pecah teman-teman Di sini juga ada Rem parkirnya yang sangat mudah dioperasikan Dan minusnya ada yang tahu gak teman-teman ya Di minusnya di Yamaha Bajo ini Yang saya tahu di sini nih ya Kecepatan motornya masih pakai Kabel dan gear 1 km masih manual Kayak motor jadul ya Gitu Mungkin Pengen lebih retro mungkin ya Gak tahu dah Coba komen di bawah teman-teman ya Di sini juga untuk bagian Sarung gasnya dia Keren ya Netronya Dapet ya End gripnya masih sama lah Kayak yang lain-lain Kalau yang di sebelahnya Untuk Bajo yang Luxe ya Dia tampilannya lebih eye-catching ya Ini yang warna Prestige Silver Teman-teman ya Ini yang Luxe Ini harganya beda Lebih murah Lebih mahal ya Lebih murah dibandingin yang Tiponeo ya Ini di sini harganya 30 juta Sorry Di sini harganya 25 juta ya 25 juta sekian ya Lebih Jadi bedanya Cuma berapa ratus ribu doang ya Tipis banget Dan di Yang Bajo Luxe ini Ditawarkan Memang agak berbeda Dibandingin yang Bajo Neo ya Nah di sini nya ya Nah dari Daji nya dia Krum ya Coba lihat Di sini enggak Tuh Nah jadi kesannya lebih Mewah ya Untuk yang Luxe ini Lalu di bagian joknya Juga berbeda Nah Warna koli joknya Warna coklat seperti ini Sedangkan yang Neo masih Warna hitam biasa Teman-teman ya Gitu aja sih Lalu Apa namanya Stikernya sangat minim ya Kalau di yang Cukul Luxe ini Kalau disini kan agak rame dikit Gitu Gitu ya Kalau yang di sini Yamaha Grand Villano Teman-teman ya Grand Villano ini Retronya Retro ini ya Klasik banget ya Sama dengan Vespa ya Dia Dia saingannya kesana ya Bisa dilihat ya Dari Sudut-sudutnya Dari tampilannya Dia agak Agak Ya mewah lah ya Ya kan retro mewah lah Bisa dibilang gitu sih Ya kan Ya fitur-fiturnya Lebih lengkap Daripada Vagio maupun Vino Ya Bisa dilihat ya Pengisian bahan bakarnya Enggak buka lagi Namanya jok ya Ya Dia ada di sini Lalu di sini Sudah blue core Hybrid juga Sama dengan Vagio Lalu speedometernya TFT Ada dua speedometer Ada yang negatif LCD di atas Dan sudah Layar TFT Yang kecil Perbandingan Untuk bagasinya Untuk bagasinya Grand Villano ini Boleh tertawa Dia lebih lega Dibandingin adek-adeknya Dia Dengan Kapasitas 27 liter Lebih gede Dibandingin Aerox Teman-teman Maupun Vagio Motornya kecil Tapi bagasinya gede Plus Juga ada Penerangan LED nya Di dalam sini Mirip-mirip Dengan T-Mac Dan Yamaha X-Mac Sedangkan Untuk Yamaha Vagio Cuman 17 liter doang Tapi tetap Muat Helm Helm Bawaan motornya Sedangkan Untuk Yamaha Vino Vino Sporty Yang Sang kakak Ini Sang kakak Sang kakak Sang kakak Walaupun Jaks hujan Maupun jaket Tapi tidak bisa Dibasukin Helm Gitu Sedangkan Untuk Yamaha Vagio Yang Neo Ini Yang kakak 25 juta 50 ribu Yang Prestige Silver Yang Lux Ini harganya 25 juta 400 ribu Sedangkan Untuk Yamaha Grand Villano Di sini 30 juta 700 ribu Yang Tipe Tertinggi Kalau Yang Tipe Terendah 30 juta 500 ribuan Saja Nah Kira-kira Mana Di antara Motor Ini Coba Kami Di bawah Dan Kekurangannya Di Vino Ini Tentunya Headlamp Masih Pake Bola Biasa Ban Depan Belakang Pasti Ring 14 Cuma Sudah 12 Ya Sayang Sekali Untuk speedometernya Masih Pake Kabel Dan Gear Speedometer Lalu Kelebihannya Di Yamaha Vino Ini Ya Dia Masih Mempertahankan Kickstarter Jadi Pada saat Aki Mulai Ngedrop Tidak Perlu Lagi Risih Tinggal Engkol Sudah Jeren Hidup Lagi Sedangkan Sisanya Pencahayaan Dan Lampusin Masih Pake Bola Biasa Semuanya Itu Kekurangan Kelebihan Yamaha Vino Sedangkan Yamaha Grand Vilano Ini Kekurang Satu Ya Tidak Ada Yang Namanya Kickstarter Itu Menurut Saya Itu Sejauh Ini Itu Kalau Ada Yang Lain Mungkin Ada Pernah Usernya Grand Vilano Coba Di Bawah Ya Sedangkan Untuk Yamaha Vagio Ini Kekurang Kekurang Yamaha Vagio Ini Kalau Menurut Saya Bentuk Bentuk Lampusin Ya Kurang Ini Kurang Proper Sih Kalau Dibikin Kayak Gitu Mungkin Lebih Cantik Ya Kayak Grand Vilano Sisanya Sama Tidak Ada Kickstarter Juga Untuk Yamaha Vagio Ini Kalau Kelebihan Jangan Tanya Cukup Banyak Kelebihan Di Motor Ini Dibandingkan Dengan Kompetitor Bahkan Motor Ini Harganya Resonable Dan Fiturnya Sangat Melipah Gitu Ya Oke Mungkin Sekian Dulu Ya Kalau Ada Kritikan Ada Pertanyaan Ada Masukan Silahkan Comment Comment Di Bawah Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Ya Nyalakan Notifikasinya Kalau Pengen Krim Edge Ataupun Apa Namanya Bintang Dan Emoji Silahkan Berlangganan Di Channel Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Joss